Untuk dekat secara fisik dengan Habib Umar bin Hafiz itu enggak berani bahkan untuk mimpi apalagi membayangkan sampai menjadi kenyataan bahkan dalam angan-angan saja saya enggak berani Habib karena setiap saya melihat Habib Umar bin Hafiz baik di Youtube maupun di media cetak saya merasa jauh untuk saya bisa sampai ke sana bismillah alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihumu wa ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh umir saya yang dirahmati Allah SWT ketemu lagi bersama Al-Fagir Risa Al-Kaf seneng banget bisa kembali menemani Anda sekalian dan hari ini kita spesial kedatangan dua tamu istimewa ada Gus Faiz bin Kiai Haji Syukron Ma'amun assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah habib bisa sehat apalagi bisa hadir ke Nabawi TV itu yang sakit jadi sehat dan saya hari ini ditemani oleh sahabat saya pasti enggak asing lagi dengan konten dulu namanya dosa ya sekarang udah jadi saldo ya banyak yang protes Ustadz Ridho Abdul Fattah assalamualaikum Ustadz wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kita ditemani oleh Ustadz Ridho ngobrol-ngobrol sama Gus Faiz bin insya Allah beliau guru kita kita kulik semuanya siap ya Ustadz kemana aja ini Gus Faiz selalu ada tapi memang kalau ke Nabawi TV itu belum ketemu mikotnya jadi saya sudah belajar surut walarkan bagaimana bisa selalu dekat dengan para habaib Suriyah Rasulullah ini tapi kadang-kadang untuk mendekat itu kan harus lewat mikot kita belajar manasik haji dan umroh sempurna tapi salah masuk lewat mikotnya itu maka menjadi sia-sia semua yang kita pelajari berarti sekarang lagi berihram berihram dan bertemu dengan mikot para habaib yang tentunya sudah beralih generasi kan Habib saya dari kecil dulu itu kan selalu dididik ya itu dididik dekat tentu dengan para ulama simbol ilmu dan juga dengan para habaib nah tentunya ketika zaman itu berubah saya dulu kan belajar itu baca barzanji ngaji fikih-fikih dasar itu tentu dengan para habaib nah tiba-tiba saya melihat ada Habib Isa Al-Kaf yang salah kamas lakan yang berbeda dengan salah fihi tetapi sesuai dengan tuntutan zaman ada televisi yang dikelola oleh para habaib saya juga melihat akun-akun di media sosial yang memberi pencerahan dengan bahasa hari ini yang saya tidak membayangkan style dakwah seperti itu akan saya temukan dulu di Madri Skuitang misalnya tetapi tentu ya kan orang yang beruntung itu kan kata guru saya itu akan berputar sesuai dengan arah angin nah arah hidup hari ini generasi hari ini memang menyukai Habib taklim-taklim dan penyampaian transformasi ilmu pengetahuan itu melalui media seperti yang dilakukan oleh teman-teman di Nabawi TV Masya Allah ini ibarat kata pepat ya tak kenal maka tak saya saya yakin sih pemirsa Nabawi TV banyak yang sudah kenal cuma izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu ini Gus Fais ini anak pertama ya anak kedua anak kedua ya dari Kiai Haji Syukurul Ma'amun Kiai Masya Allah Kiai yang luar biasa di Jakarta perjuangannya dari dulu sampai sekarang masih istiqomah tidak tergoyahkan Masya Allah dan beliau juga membina salah satu pondok kusantren di Jakarta dulu di Senopati sekarang di Jagakarsa ya tapi tetap Jakarta Selatan tetap Jaksel ya jadi kadang-kadang ngomongnya pakai wicis-wicis tetap anak Jaksel kalau ini tanggirang banget Masya Allah Darur Rahmah dan saya sarankan pemirsa ini datang mampir ke Darur Rahmah melihat bagaimana hasil didikan Abah beliau hasil didikan beliau akhlak-akhhlak murid Darur Rahmah luar biasa ya Gus Fais jarang kita temui di bundok kusantrennya karena gini Habib mungkin kalau kita berbicara tentang Darur Rahman secara khusus gitu Habib ya kebetulan Al-Fagir bisa dibilang cucu dari Darur Rahman oh gitu iya karena Al-Fagir mesantren di pesantren Ibadur Rahman yang kebetulan muasisnya adalah murid dari K.H.J. Syukran Ma'amun jadi guru kita memang alumni dari Darur Rahman nah ya sekarang Alhamdulillah bisa bareng begini kita ngambil langsung ilmu dari beliau kalau kemarin lewat apa namanya lewat guru kami di pesantren dan guru-guru kita juga banyak alumni-alumni dari Darur Rahman nah sekarang Alhamdulillah bisa langsung ngambil dari sumbernya langsung kalau tadi K.H.Fais bilang ini udah mikotnya tapi mudah-mudahan gak ada toaf wadah amin insya Allah gak ada toaf wadah yang kita percaya itu ketika kita bertemu seperti ini saya bertemu dengan Ustadz Ridho saya kenal beliau dan melihat beliau itu sudah lama tetapi tentu duduk dalam satu majelis seperti ini itu baru hari ini tapi apa yang kita dapatkan hari ini itu selalu Habib Isa merupakan pembuktian dari kebenaran ajaran guru-guru kita guru kita tuh selalu bilang dulu bahwa al-ilmu itu rahimun bayina ahlihi yang artinya ada orang itu bisa silatur rahim bisa juga silatur ilmi dan dia ketika bertemu dengan orang dari sumber ilmu yang sama itu seperti orang yang kemudian menyambung tali silatur rahmi yang terpisah cukup lama karena al-ilmu itu rahimun bayina ahlihi dia akan selalu menjaga menjaga dengan saling menyayangi menjaga juga seperti saudara lama yang terpisah jauh kemudian didekatkan tentu ada orang didekatkan karena keadaan karena acara nah ini didekatkan karena ilmu kita datang kesini kan semuanya sedang ingin belajar dan juga mengajar mengajar sambil belajar ini memang perspektif baru selalu saya dapatkan ketika duduk sama Gus Faisni bahwa ilmu itu bisa mengikat bahkan ikatannya lebih kuat daripada ikatan rahim bisa jadi ya berapa banyak anak-anak sekarang kakak adek gak aku barangkali karena warisan atau karena harta atau karena perhatian orang tua yang berbeda dan itu harus selalu digarisbawahi saya yakin ya para pemirsa ini tidak tidak boleh diartikan dengan kacamata yang menganggap saya itu tinggi hati tidak ya mungkin Ustadz Ridho itu belum pernah membayangkan duduk bersama dengan saya di satu majlis saya biasanya datang ke pesantren beliau itu ya saya bercerama saya mengajar gitu kan nah hari ini saya duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan beliau itu adalah sirun rahasia min asraril ilmi orang tuh kalau mau mewakafkan dirinya kepada ilmu dia pasti akan bertemu dengan semua impiannya yang terkait dengan ilmu saya itu untuk dekat secara fisik dengan Habib Umar bin Hafiz itu gak berani bahkan untuk mimpi apalagi membayangkan sampai menjadi kenyataan bahkan dalam angan-angan saja saya gak berani Habib karena setiap saya melihat Habib Umar bin Hafiz baik di Youtube maupun di media cetak saya merasa jauh untuk saya bisa sampai ke sana itu yang pertama yang kedua dari kepantasan saya pribadi secara ahlak ibadah ya hati saya kan orang yang paling tahu dengan diri saya sendiri Allah kan bilang balil insanu ala nafsihi basirah saya bisa menutupi segala dusta saya dengan baju tapi saya tetap adalah orang yang paling tahu terhadap diri saya saya itu gak pernah merasa bahwa satu hari itu bisa duduk sedekat itu dengan beliau al-imam Habib Umar bin Hafiz saya cukup membayangkan tanpa pernah berani saya menunggu itu mungkin bukan hari ya Habib jadi kalau ada orang mengatakan saya ini kepingin berjabat tangan dengan Habib Umar sudah tiga hari di istiqlal sudah empat hari ikut rihla saya mungkin lebih dari itu mungkin lebih dari 10 tahun lebih dari 12 tahun untuk menunggu momen seperti hari ini saya menunggu bagaimana saya mewujudkan keinginan yang tersembunyi dalam hati saya saya tidak pernah berusaha Habib ya untuk mendekat untuk mencari muka dalam bahasa negatif misalnya saya hanya mengatakan bahwa saya percaya seperti nasihat guru-guru saya bahwa pada satu waktu Allah akan membuka jalan itu ketiga kita semua sudah istiqomah pada jalan ilmu nanti dibukakan makanya begitu kemarin itu saya tidak pernah menyangka bisa datang rauhah masuk ke dalam rumah kemudian bisa diajak acara haul yang di hari ahad pagi kemudian Habib Mujtaba itu menawarkan membaca kitab itu pada hari pertama saya itu menolak dan ini Habib Mujtaba belum saya buka rahasianya saya menolak hari pertama itu karena saya masih memantas-mantaskan diri saya apakah saya itu sudah sampai pada titik kepantasan untuk duduk di kaki beliau membaca kitab yang akan beliau baca tapi hati Nurani itu bilang kayaknya belum pantas tapi Nurani yang satu bilang kapan lagi bisa dekat nah ketika saya menyaksikan foto-foto itu yang sampai hari ini rasanya kenangan itu sulit untuk dihapus oleh waktu yang terus berjalan itu saya menjadi sadar Habib bahwa memang semua orang yang ada di jalan ilmu itu pasti akan dipertemukan dengan impiannya terkait ilmu rasanya saya juga dengan Habib Isha ini sudah lama tidak duduk bersama kan kita mencari waktu itu sulit kan tapi rasanya saya menghubungi Habib Isha kan bukan Habib Isha yang menghubungi saya kan saya menghubungi ketika Habib Umar datang saya bilang Habib Isha ini kapan-kapan sekatanya saya mau diajak ke Nabawi saya menghubungi biasanya beliau yang menghubungi saya kapan bisa ngisi di channel beliau atau apa tapi kemarin saya yang menghubungi nah itu Habib sebetulnya yang harus kita jaga bahwa hidup ini kan tidak hanya karena ketinggian ilmu hidup ini bukan karena karena kayanya wawasan tapi disitu kan ada barokah nah yang kayak-kayak gini nih itu yang menanamkan kepada saya itu para habaib dulu ketika saya masih di SD diajak ngaji sama ayah saya disuruh bawa kitab padahal ngerti juga enggak tapi kata ayah saya bahwa hormat depan Habib enggak ada urusan kamu dapat ilmu atau tidak paham atau tidak paham tapi duduk merendahkan hati itu adalah kunci pertama dan utama untuk kamu kala meraih keberkahan ilmu itu pesan ayah saya kalau boleh diceritakan di masa-masa itu kira-kira siapa habaib-habaib yang pada saat itu ya pada masa itu tentu ya ya tidak menafikan semua habaib kan di Jakarta itu kalau dulu orang bilang ngaji di hari ahad itu pasti kuita tidak bisa ditafsirkan dengan tafsir lain dulu saya kecil itu mengerti betul bahwa di Jakarta itu kerjasama antara kiai saya maaf maaf ya para pemirsa membahasakan dengan barisan peci hitam Habib Isa lihat ya saya tidak pernah tidak menggunakan peci hitam bukan taasub sebetulnya karena saya melihat keindahan itu di masa kecil saya dulu kalau di Jakarta maulid nabi itu tidak akan orang membuat perayaan maulid nabi sebelum Pak Idam Khalid ketua PBNO itu membuat acara maulid nabi Rabu malam kamis pertama di bulan Robil awal nanti ditutup dengan maulid akhir kamis itu di Kuitang setelah itu tidak ada orang bikin acara maulid nabi di era itu saya melihat di era itu tidak ada majlis ta'lim di Jakarta buka jam 8 pagi hari minggu hari minggu karena kan ada pengajian di Kuitang semua pengajian itu iya saya masih ingat betul saya sering ngaji dengan ayah saya itu ke majlis-majlis itu habis duhur kan tidak ada sekarang orang bikin majlis habis duhur saya tanya kenapa kau tidak pagi tidak bisa ahlak sama guru lihat padahal semua orang kan boleh meraih ilmu Habib artinya di masa itu mungkin ada orang yang keilmuannya mungkin tidak kalah dengan orang yang mengajar di Kuitang tapi mimbabil adab wat tabarruk bishalihin dengan masyaih mereka itu tidak ada bahkan sampai kebogor-bogor tidak ada tidak ada mereka bondong-bondong naik terakhir ke sana dulu saya tadi tuh pernah zaman itu belum mendapatkan belum mendapatkan belum lah kan ini ubannya belum ada tapi Kuitangnya kan masih ada Kuitang masih ada cuman memang di zaman itu ya zaman orang tua kita lalu yang dekat lagi dengan saya itu adalah kakeknya Habib Hood beliau itu ya Habib iya beliau itu mengajar tafsir di Senayan di Senopati itu yang saya tidak pernah lupa itu beliau itu kalau ngajar bawa coklat Habib ini juga jadi pelajaran buat kita sekarang Kiai Ustadz itu maunya nerima amplop gak pernah mau membagi amplop itu saya masih ingat saya dulu ngefans sama beliau dalam bahasa mudahnya itu bukan karena ilmu ya karena saya kan gak ngerti masih saya datang ke majelis itu kalau beliau Habib ini yang datang kata saya itu bawa coklat coklat yang kecil-kecil itu sama coklat yang berbentuk payung kalau beliau punya rezeki itu bawa saya boleh sebut nama merek lah bukan saya endorse ya Silver Queen Silver Queen itu kan barang mewah dulu kalau sekarang iyalah hampir di semua toko ada dulu Silver Queen hanya ada di supermarket besar di era itu nah beliau itu bagi-bagi dan dulu Silver Queen itu gak ada yang kecil Habib yang besar semuanya yang sekilo-sekilo iya itu saya Masya Allah saya dapat ya Allah beliau itu ingin memberi pesan inilah ahlak Rasulullah ada kalanya menerima tapi ada saatnya memberi Masya Allah tapi kalau kita flashback ya membicarakan Habib Umar kemarin keberkahan yang beliau bawa anak terfokus Ustaz Ridho Ustaz kan kemarin khidmah kan disana iya selama Habib Umar datang saya lihat pasti gak ada waktu kesempatan Ustaz untuk duduk taklim untuk apa namanya untuk apa namanya untuk belajar mempelajari kata-kata yang Habib Umar sampaikan itu ada gak keberkahan daripada khidmah yang Ustaz kalau dibilang keberkahan dari khidmah rasa-rasanya ya semua khidmah pasti menghasilkan berkah di posisi apapun kita ditempatkan yang penting kita siap dan melakukan itu dengan sukarela dengan niat untuk ngebahagiain guru-guru kita bukan untuk niat supaya kita masuk kamera gitu pas berdiri disini oh biar kelihatan kamera nih Habib Umar kita belakang begini ya pastilah pasti ada keberkahan ya keberkahan tersebut kalaupun istilah kata mungkin belum kita rasakan nyata katakanlah belum kita rasakan nyata saat ini mungkin nanti di keturunan-keturunan kita Cuma memang ya pastinya kita gitu setiap kali kita punya guru-guru datang dan kita punya kesempatan khidmah maka yang paling kita cari adalah khidmahnya dalam artian gini kalau misalkan kita Dar es Fajr nih Mas Rawah kemarin itu kan mana tuh kita disuruh milih antara apakah kita khidmah atau kita fokus di Dar es ya sebetulnya semua tergantung ditempatinnya ya kalau misalkan pas kebetulan kita ditempatinnya di bagian untuk jaga tamu atau nyambut dan gak sempat untuk mendengar secara full itu kan bisa kita susul dengan mudahan media saat ini dengan kita ngedenger lagi gitu kan nanti pelajaran tersebut tapi kan kesempatan khidmahnya itu yang yang jarang gitu tapi Alhamdulillah semua bisa artinya benar-benar kita rasakan tapi Gus Baiz makna berkah itu apa sih kita kan sering sering apa namanya sering apa namanya sering mendapatkan istilah itu ketika ada orang suolah kita ambil berkah atau kita bauin kopi atau kita nyuci tangannya yang penting kita dapat berkah atau kita kesentuh mulut kita sama tangan dia dapat berkah sebenarnya berkah itu apa sih ini saya ingin menjawab ya Habib Isa ya sekaligus saya bagian dari kewajiban saya sebagai murid banyak sekali di media sosial ini saya berbicara to the point saya orang yang gak suka berputar-putar kalau sudah bicara tentang kehormatan guru bicara tentang jalan keilmuan banyak di media sosial itu saya mohon maaf ya terpaksa saya sampaikan bahasa aslinya ketika kita berguru berkhidmat misalnya kepada Habib Umar itu banyak berseriwaran itu di medsos mengatakan menjadi budaknya Yaman ini saya sedih ya karena yang menulis itu adalah orang yang mengaku bahwa dia lahir dari rahim ahli sunnah wal jamaah saya merasa kaget ya kalau ada orang seperti itu kenapa demikian karena ketika kita berkhidmat kepada guru kita itu tidak pernah merasa rendah loh tapi justru ada rasa kesyukuran yang luar biasa di dalam diri kita kok Allah ngizinin saya betul saya itu pertama kali diberitahu oleh utusannya Habib Muhsin Habib Umar akan ke Indonesia dan pertama kali minta supaya Faiz datang ke rumah beliau ingin men-setting berbagai kesempatan agar saya bisa mendapatkan barokah dari Habib Umar itu saya kosongkan jadwal ngajar empat hari itu saya betul-betul tidak menerima undangan dari jauh-jauh hari dan ketiga saya misalnya ya hadir di Istiqal baik sebagai yang membaca atau sebagai hadirin yang berdesak-desakan itu tidak ada Habib merasa bahwa saya itu direndahkan justru saya sedang merasa izah inilah saya yang sedang mencari jalan kemuliaan kenapa demikian tabarruk di dalam terminologi aswaja itu sama dengan tawassul Habib saya ini melakukan tradisi kan kita bertawassul saya rasa kalau ada orang tidak pernah bertawassul itu diragukan keaswajaannya diragukan ke-NOannya kalau kita pahami secara ekstrim ya orang kita biasa tawassul tawassul itu dengan apa Habib? saya misalnya mencium hajar aswat itu saya rela kepanasan saya rela antri itu kan saya sedang bertawassul kepada hajar bukan karena hajarnya kan karena Allah taruh keberkahan ya iya kalau Ka'bah itu kita tawafid itu kan bukan karena batu dan bangunannya dia dari aspek bangunannya itu tidak berbeda dengan bangunan yang lain al-khujroh asyarifah itu ya kamar Habib tapi karena di dalamnya ada jasad sayyidul ambiya wal mursali maka saya memperlakukan itu kan berbeda dengan kamar yang lain ini namanya pemahaman tawassul dan tabarruk barokah itu kan ziyadatul khair saya ingin mendapatkan kebaikan nah kita perlu tahu kebaikan itu semuanya dari Allah dan Allah itu punya sunnah tradisi meletakkan kebaikannya itu pada mahluk-mahluknya bukan dalam artian saya beribadah dan menyembah mahluk itu tetapi penghormatanmu kepada mahlukku yang ini itu bagian dari ketaatanmu kepada saya kata Allah kan sederhana Habib makanya ketika saya bertabarruk dengan Habib Umar itu kan sejatinya saya bukan bertabarruk kepada jasad beliau sebagai manusia tapi karena jasad ini mengandung ilmu yang luar biasa tangan beliau itu saya cium kenapa kan kenapa gak saya cium tangan orang lain wong sama-sama tangan ini kan bukan soal tangannya tapi tangan ini mengajarkan ahlak tangan ini menuntun saya mengerti mana yang batil mana yang hak mana yang baik mana yang buruk maka ketika saya cium tangan itu saya sebetulnya sedang mengatakan ya Allah betapa cintanya saya dengan solehnya tangan ini kan begitu Habib dan orang bertawasul dengan amal soleh itu mutafakun alaihi itu inda jami'il madhaib disemua madhaib wasta'inu bisabri wassalat itu kan saya atawas sal'ilallah bissalati ana saya ingin mendapatkan ketenangan hidup wassal'i alaihim inna salataka kan jelas itu Habib jadi pemahaman tabarruk itu itu dikerjakan oleh semua ulama jadi kalau ada orang yang kemudian mempertanyakan atau menyangsikan itu itu keluar dari jalannya ulama as-salihin itu imam as-subki siapa yang tidak tahu imam as-subki itu diberi kesempatan oleh Allah di masa itu datang ke darul hadis al-ashrafiyah di Damascus tempat al-imam al-nawawi mengajar itu kan beliau bilang begini subhanallah di depan mata saya ini ada lantai yang dulu dipakai duduk oleh imam nawawi mengajar maka dia minta ditunjukkan itu mana ubin kalau sekarang itu keramik tikar, sajadah, kursi yang dulu diduduki oleh imam nawawi dia dicium itu bekasnya itu dicium sama imam as-subki ini kan bukan imam bahasa gaulnya kaleng-kaleng itu imam di makna kalimat itu imam samir amas wajhi bihar ni wajhi saya ingin letakkan wajah saya, jidat saya tempat yang paling mulia dari tubuh saya itu di tempat mas-sadhu qadaman nawawi di lantai yang pernah diinjak oleh al-imam al-nawawi apa berarti imam subki itu menyembah imam nawawi? bukan dia ingin mengatakan kepada Allah ya Allah ubin ini lantai ini berbeda bahkan dengan lantai rumah saya kenapa? lantai ini diinjak oleh seorang mulia al-imam al-nawawi imamu syafi'iyah fi zamani pemimpin dalam magab syafi'ina itu namanya kita bertabaruk jadi bertabaruk itu ingin mengambil keberkahan ya Allah saya ini saya cium lantai ini bukan karena lantainya karena dulu disini imam nawawi ciuman saya terhadap lantai itu sedang mengekspresikan kecintaan saya kepada orang soleh mencintai orang soleh itu kan perintah Allah gitu loh maka saya sedang bertawas itu jadi kalau kemarin Ustadz Ridho itu sampai misalnya gak ikut darst misalnya karena menjaga sendalnya Habib Umar misalnya ada yang semalaman tidak tidur misalnya untuk menjaga hajat hidup beliau apa tehnya apa-apanya itu tidak bisa Habib diartikan kerugian ayahnya imam Ghazali itu bukan orang alim tapi dia ketika memandang orang ulama itu ada timbul dalam hatinya itu baca lah sejarah-sejarah tentang imam al-ghazali baca al-mungkin min al-balim apa yang timbul dia timbul ya Allah saya ini orang bodoh saya kepengen sebetulnya jadi orang alim kayak gitu tapi kan gak mungkin usia maka saya ingin nanti anak-anak saya itu menjadi orang alim kayak orang yang saya pandang gimana caranya Habib kan pertanyaannya gimana caranya cara itu kan jalan Habib Habib sembuh itu sakit kepala itu bisa dengan obat-obatan kimia bisa minum jamu bisa dibekam bisa diurut bisa dikerok bisa dikerok bisa minum adu kelanceng bisa minum adu kelanceng mau beli mau sama Habib bisa bisa juga gak ngapain-ngapain baca solawat kecintaan kepada Rasulullah kemudian mendatangkan sugesti dia sembuh kan sah saja maka kata ayahnya ini saya mau mesantrenkan anak saya gak punya biaya saya mau akhirnya apa yarofi nafsihi gitu loh dia melihat untuk dirinya adalah yang pertama mencintai ulama dan berkhidmat kepada ulama dia lihat mencintai ulama dan berkhidmat kepada ulama itu adalah takorrup kepada Allah untuk mewujudkan cita-citanya agar memiliki anak-anak yang soleh wakotkana terjadi Imam Gozali kakak beradik itu jadi orang-orang hebat itu kalau kita lihat gak pernah ayahnya terus survei pesantren survei guru dimana nih gak pernah dia cuman gak pernah lihat blosur pokoknya ada orang alim dia rapikan sendalnya tiap ada majelis ilmu dia tukang tehnya ngaduk-ngaduk dia yang bagi-bagi gak ada urusan sama majelis dari aspek ilmunya dia hanya yaroh annafihid matil ulama nih ya wahub bil ulama itu adalah ibadah iya takarrabbiha ila Allah Allah wakbar Gus tapi ada yang unik nih ya disaat waktu si Idil Habib Umar datang ke Indonesia orang-orang dapet kesempatan salaman makan beberapa artis sampai foto video bareng dan segit lain sebagainya beberapa murid si Idil Habib malah menjaga dirinya artinya gak mau masuk kerumunan itu apa penyebabnya misalnya banyak faktor diantaranya dalam hati sebagian ikhwan merasa gini mereka punya masyad ya karena kan masing-masing kita nih punya pandangan sudut pandang begini ada yang bermasyad itu oke sekarang si Idil Habib datang ke Indonesia notabene kita ini sohibul baik gitu dalam arti kita sedang menjamu guru kita maka sebagai seorang murid se-yogyanya kita mengutamakan kenyamanan dari guru kita dan sebagai Tuhan rumah ya kita mengutamakan kesempatan yang lebih buat tamu-tamu yang belum pernah sempat ketemu sehingga sebagian masyad dari ikhwan itu seperti itu sudut pandang mereka kita menahan diri banyak faktornya satu diantaranya adalah ya kita khawatirnya dengan kita nambahin berjubelnya salaman nanti bisa mengurangi takutnya langkah beliau atau pada akhirnya bikin semakin semeraut atau gimana itu sebagian ada yang punya sudut pandang seperti itu tapi ala kulihal ya bagaimana semaksimal mungkin kita pengen berkhidmah lah kepada guru kita gitu Habib kalau Ustadz Ridho udah sering kan pastinya bersalaman dengan Habib Umar kan ya kalau sebetulnya gini kalau yang memang dia lama di Darung Musofa itu Saidil Habib Umar selalu kasih kesempatan untuk Musofa dengan beliau itu setiap subuh sama asal kalau saya jujur ya baru pertama kali ketiga itu makanya kalau denger kata-kata Ustadz Ridho tadi itu alat yang diajarkan oleh para guru terakhir itu saya dengar dari Habib Moksin di rumah beliau di malam rawah itu orang kan itu kan Habib Umar baru pertama kali tampil depan umum kan itu baru datang baru landing sehingga orang itu kan antusiasnya kayak air bah yang gak bisa di apalagi udah 3 tahun jadi orang itu saya terakhir jujur saja saya itu datang ke sana itu dari asar di dalam rumah dari asar kata Habib Najib Putra Habib Moksin itu tunggu saja saya sabar sudah enggak bisa lah ya udah luar biasa gitu ya nah jam setengah 10 malam mungkin selesai rawah itu saya dipanggil sama Habib Moksin ayo salaman bisa ke Habib Umar saya dengan Habib Umar itu mungkin hanya 4 meter tapi saya datang itu di waktu dimana orang sudah tidak lagi bisa menahan keinginan untuk salaman jadi gak bisa diatur Habib semua orang tiba-tiba seperti air bah saya itu mundur karena saya ingat dengan nasihat Habib Moksin maghrib tadi waktu sholat berjamaah Habib Moksin itu bilang yang sudah pernah ketemu yang pernah salaman sudah lah buat nyaman Habib Umar dan buat nyaman orang yang belum pernah berjumpa saya ingat dengan nasihat guru saya Habib ada wirid yang bisa menjadi tawasul paling bagus dalam hidup apa kata guru saya dulu ada kalanya kita perlu menghentikan mimpi kita untuk memberi kesempatan orang lain mewujudkan mimpinya kuat nih bisa dipotong ini ini saya yakin lah pasti punya mimpi lah mimpi bersalaman dengan Habib Umar tapi tidak dia wujudkan mimpinya untuk memberi kesempatan orang seperti saya mewujudkan mimpinya nah ini kalau dijadikan amalia buat para murid ini amalia yang luar biasa karena disitu dia bisa membersihkan hati luar biasa nih di tengah-tengah orang sedang berbondong-bondong ke sana mencium tangan syukur-syukur dapat fotonya bisa dipajang di rumah atau jadi status whatsapp dia memilih tidak karena takzim dan menghormati guru itu kan bisa diekspresikan dengan segala bentuk melihat guru sehat saja kemudian kita doakan ya ada maulahu bako'ahu itu kan sudah luar biasa tanpa perlu kita menjabat tangan syukur-syukur jama'abainal husnayain ini hiburan juga buat beberapa yang tidak bisa beberapa kru nabu ngintilin habib Umar tapi salaman aja gak pernah terus luar biasa dan mereka bisa langsung ketemu dan paling tidak kita doakan kalau pun tidak berjabat tangan di dunia nanti berjabat tangan itu yang harapan kita semua tadi ada beberapa poin ya yang mungkin kita pengen juga Kevaiz menjelaskan lebih luas pertama tadi kan ditarik dari ada sebagian orang menyatakan oh ini budak yang aman apa segala macam padahal ini kan murni adalah hubungan-hubungan ilmu artinya menurut pandangan Kevaiz apakah kita nih sebagai orang yang selama ini merasa punya apa istilahnya intima lah ke ilmu gitu kita menganggap bahwa kita ini santri atau kita ini penuntut ilmu apakah memang dalam istilah ilmu itu mesti harus sekat-sekatan oh ini ulama Indonesia berhenti-henti sama orang Indonesia aja atau apa namanya ulama timur tengah berhenti di timur tengah aja atau sebetulnya ya dengan kata-kata tadi al-ilmu rahimun baina ahli itu jangkauannya sejauh apa gitu ya gak ada batasan seperti itu dan kemudian orang merasa ya misalnya ya kalau saya belum berjabat tangan dengan beliau sepertinya tidak sah keilmuannya kan gak begitu ya tetapi tetapi itu tentu punya keistimewaan yang berbeda saya dulu ngaji dengan guru-guru saya guru-guru saya itu dua kutub ada yang mementingkan sanat ada yang mementingkan kamu paham kalau kita kan sekarang nih banyak cari ijazah ya saya dapat ijazah ini ijazah ini guru saya ada satu tuh gak penting ijazah yang penting ilmu nah saya kemudian memahami kan bahwa tidak semua orang ketika mengajarkan itu itu harus punya ijazah sanat bertemu kan bisa jadi saya membaca satu buku alokasi keistimewaan kepada saya dengan ilmu alat yang cukup nahusorof yang baik balagoh yang bagus kemudian pengalaman saya berinteraksi dengan fikir dan usul fikir kemudian saya bisa melahirkan satu karya misalnya yang itu boleh jadi saya tidak punya sanat ke atas kan tidak ada larangan Habib Isa apakah Habib Isa tidak boleh membaca kitab Fatul Bari kalau Habib tidak memiliki ijazah yang mutasil kepada Imam Ibn Hajar layak ulubihi ahad gak ada orang berpandangan seperti itu tapi ada keutamaan tersendiri pasti kenapa nah ini ada ini harus dijaga dua nih Habib ya saya setiap ada orang besar alim itu saya membutuhkan waktu untuk datang berjabat tangan boleh jadi secara keilmuan saya sudah mendapatkan dari yang lain tapi ketika saya mencium tangan Habib Umar misalnya berarti saya pernah mencium tangan tangan yang pernah mencium tangan tangan yang pernah mencium tangan sampai Nabi Muhammad saya kemarin sebelum ketemu dengan Habib Umar sering lama dipisahkan oleh Covid saya lama tidak bertemu dengan Kiyai Marwazi itu muridnya Syekh Yassin Padang tiba-tiba di majelis di Darul Muqor Robin di Tangerang itu saya bersama dengan beliau maka saya waktu itu Habib judulnya sakit saya sudah bilang sama yang punya acara saya nanti datang ceramah 10 menit saya pulang ya saya tidak tahu kalau ada Kiyai Marwazi saya berjabat tangan ngobrol lama menatap mata maka ketika menatap mata biasanya murid itu kan kalau depan guru begini adabnya ya hari itu enggak saya bilang oke saya keluar dari pakemnya ahlak nih apa saya mau natap mata Kiyai saya bilang loh kenapa karena saya melihat biji mata biji mata ini pernah melihat gurunya gurunya pernah melihat gurunya berarti saya pernah melihat mata orang yang mata itu pernah melihat matanya orang matanya orang yang mata itu melihat matanya sahabat melihat matanya Nabi Muhammad yang mata Nabi Muhammad pernah melihat Allah wah itu 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 kepentingan kita gitu jadi ini jangan dipahami ya Ustadz Ridho ini di Indonesia kita udah punya kok ilmu yang cukup untuk apa ngaji dengan ulama lain oh iya boleh jadi saya pernah membaca Quran tapi sanat guru saya itu mungkin sampainya kepada Sayyidina Usman bin Affan mungkin dia baca fikihnya itu sanatnya dari Abdullah Ibni Umar kepada Umar bin Khattab radiyallahu anhuma boleh jadi ketika saya dapat dari Kiyai yang ini ini nyambungnya sama Ubay bin Ka'ab Rasulullah sehingga saya kan akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan kaya jadi kalau nanti na'uzubillah ya saya mau masuk yang kubur itu mau dimutilasi dihajar sama mungkar wanakir malaikat saya ngomong malaikat memang saya itu pantas untuk diadab saya itu pantas untuk disiksa tapi mata ini dalam hidup saya gunakan untuk melihat orang yang orang itu pernah melihat orang 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 ujungnya Rasulullah Allah itu pentingnya Habib walaupun penting esensi ilmu tapi penting juga sanat sama sama kayak kalau sekarang kita belajar di Youtube kita belajar banyak tapi kita penting juga mengambil ilmu yang bersanat juga Habib di pondok sanat jangan lupa download maksudnya maksudnya jadi rupanya Habib Pisa ini cabangnya banyak dia direktur utama di semuanya jadi apa yang dimaui orang itu ada semua jadi gini Habib kita ini bisa kok belajar ahlak kita bisa belajar hadis saya baca hadis ini satu contoh karena kita dari tadi membicarakan tentang sosok Habib Umar kita bisa baca innaulaha sesungguhnya Allah itu rofiq lemah lembut atau Allah memberikan kepada kelemah lembutan itu yang tidak Allah berikan kepada selain kelemah lembutan hadis itu Habib mohon maaf satu dulu ya mungkin 30 tahun yang lalu saya udah hafal gitu loh ngaji adab itu ya Allah dari mulai kitab ahlak lubanin tau enggak yang di tanah abang tipis itu belinya itu ngaji kok sampai ngaji saya tapi boleh jadi ilmu itu tidak punya daya hidup sampai kita melihat ilmu itu diamalkan oleh orang yang memiliki daya hidup contoh saya di beberapa medsos itu ada yang memotong-motong ceramah saya tentang Habib Umar saya bilang gini saya enggak pernah berpikir gimana caranya istiqal penuh 3 hari di waktu subuh tanpa tim sukses saya kalau mau bikin public adbar di istiqal bisa tapi pakai modal Habib Isha saya kasih 100 juta saya bawa 100 juta santri bawa semua santri diiming-imingi lagi nanti habis dari istiqal kita kancol ya ini orang kenal tidak dengan Habib Umar bahkan mohon maaf Habib Isha ya kalau saya tanya itu kamu ngerti enggak enggak saya kan tahu saya juga punya jemaah pengajian ada mungkin driver bajan ada supir taksi yang biasa saya naiki bahkan ada tukang urut yang biasa ngurut saya itu dari malam itu bahkan dia WhatsApp saya telat tahu saya baca kitab hari itu saat itu dia nanya Habib Umar suka dipijet enggak? emang kenapa kata saya mungkin dengan cara itu saya bisa salim sama Habib Umar sudah telat Habib Umar mau ke Surabaya waktu itu kan mau ketemu di tebu irang itu kan saya berpikir iya ya itu orang beliau itu enggak ngerti jadi dia ngurut saya bekam saya enggak ada urusan dengan alif baktak apalagi bahasa Arab tapi datang disitu saya belajar saya baru memahami hadis yang saya baca 30 tahun yang lalu kenapa sih Allah itu rofik dan mencintai kelemah lembutan dan Allah janjikan akan memberikan kepada sifat lemah lembut apa yang tidak Allah berikan kepada yang lain saya lihat Habib Umar saya itu karena pertama kali dekat sama beliau itu ekspresi wajah bahasa tubuh beliau itu saya perhatikan betul maka saya hari ini hari ini betul-betul sulit melupakan bayang-bayang beliau karena saya mengamati saya mengamati ekspresinya Habib Umar itu bersalaman dengan habaib dengan saya dengan artis itu ekspresi mukanya sama iya betul gitu loh saya saja Habib mohon maaf kita kadang-kadang nih baru jadi orangnya cek-cek kayak saya gini nih terus agar rasa tinggi hati itu mu'alaf yang masuk Islam subuh-subuh sama Habib Umar itu kan saya enggak tahu kalau mu'alaf dia datang Habib ya mohon maaf ya celananya ketat ada anting-antingnya rambut dikuncir rambut dikuncir gitu loh duduk di depan ya dulu kalau di pesantren itu kita keluar siapa nih siapa nih halakamru'un lam ya'rif kodronafsi ini ini semua yang di depannya kalau bukan mukri kitab yahaba'in atau ulama enggak ada lagi eh dia duduk di situ lihat deh mungkin para pemirsa bisa lihat kok itu ada kok di Youtube masih ekspresinya Habib Umar itu enggak kaget kalau saya kan saya marahin ketua masjid itu dandanin dulu kek orang kayak gini kan kasih baju pokok sebelum dia masuk Islam kayak sarungin apa-apa Habib Umar itu enggak pernah peduli dengan itu hati beliau tatap mata beliau tangan beliau itu bilang gini ayo kamu kembali semua kesini jangan pernah takut kamu dalam maksiat saja kamu aman kok hidup di bumi Allah apalagi kamu sedang bertawabat Habib Umar itu kepengen memeluk semua orang supaya beliau itu bisa menjadi rumah kedamaian buat saya yang mau cari ilmu buat Ustadz Ridho yang mencari barokah buat mereka ingin yang menemukan jalan kebahagiaan itu sama Habib Umar itu enggak ada itu disindir habis ini ganti baju ya jangan begini ya enggak ada bukan urjinnya disini bukan urjinnya ayo Arifku begitu Arifku lihat jadi magnet kan Habib Isha semua orang tuh merasa ingin merasa perlu untuk bertemu dengan beliau nah ini hadisnya saya udah belajar lama kitabnya udah saya mohon naf udah saya kunyah-kunyah itu pesantren sudah saya kunyah-kunyah harus itu ya ihya min hajul abidin apa saja ahlak baru melihat penerapannya kemarin ya begitu melihat Habib Umar maka ilmu yang ada di kepala saya itu punya daya hidup Allah oh begini ya kalau Anda ingin sukses berda'wah Anda ingin didengar oleh semua orang Anda ingin menjadi rumah kedamaian buat semua orang jangan pernah lihat orang dari madharnya itu mungkin yang dikatakan Habib Jindan kemarin ya bahwa mereka sebagai murid Sayyidil Habib Umar itu lebih banyak ngaji dari melihat Habib Umar oh betul ngajinya melihat Habib Umar ya betul masya Allah lima tahun bahasa Habib Jindan kan lima tahun dufaullah belajar ya lebih banyak belajar dari lisanul halnya ketimbang dari lisanul makolnya atau ketimbang dari kitab-kitab yang dijadikan mukar kitab itu bisa dibaca Habib bisa dilihat tapi akhlak dan perilaku itu hanya bisa dengan mu'asyarah dan mu'ayasah yang artinya mu'asyarah mu'ayasah itu hidup bersama mu'asyarah itu sebagai seperti suami dengan istri oke jadi partner jadi partner dekat ini beda Habib saya bisa saja minta sama Satridho Satridho kirim ke saya buku karangan Habib Umar saya bisa baca mungkin seiring waktu saya bisa hafal oke tapi apa saya bisa kemudian memiliki apa yang dimiliki Habib Umar pasti gak bisa karena saya gak pernah melihat terjemah hidup dari ilmu ini gitu nah itu itu baru bukan kita itu baru kita melihat sosok Habib Umar bagaimana orang yang melihat sosok baginda nih Muhammad itu kan sederhana saja jadi kita itu gak bisa belajar lewat medsos disitu kita gak ngerti maknanya hormat kita gak punya ikatan emosional kita gak punya keteladanan kita mungkin gak punya ahlak jangankan muridnya gurunya ya saya yang punya datang ke rumah orang itu atasnya jasan Habib bawahnya training segini karena dia ngajar online kan yang penting kan ini ke atas kamera begini di bawahnya kayak apa saya pertanyaannya lalu ketiga mengajar itu adab yang ada di ihya itu kemana mukoddimah yang ditekankan imam nawawi di pembukaan majmuk itu kemana hilang kan karena itu tadi sementara kalau kita datang sama semua guru-guru itu sesederhana apapun pakaian mereka tapi mereka ingin menunjukkan ini loh adabnya mu'alim kayak apa mutalim bagaimana ya itu jadi kita mungkin kalau masyarakat mereka itu bukan mengajar orang tapi mereka lagi berinteraksi sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi mereka menghormati ilmu seberapapun orang yang datang dan ilmu kan butuh panduan ilmu itu kalau kita baca saya kalau ngaji mazhabnya Imam Abu Hanifah ya paling benar Imam Abu Hanifah betul saya 15 hari ngajar buka bukunya Imam Abu Hanifah semi jadi ahnaf saya tapi ketika saya baca bukunya Imam Shafi'i saya berubah lagi artinya apa Habib saya gak bisa punya sikap sebelum saya melihat perbedaan dari sudut pandang orang yang ahli dan membaca dan ini penting saya ketika ada orang misalnya meributkan soal nasab bani alawi saya sederhana aja kok Habib saya itu adalah orang yang percaya dengan guru ketiga guru itu sudah teruji rekam jejak dan sebagainya kita di Indonesia mau nyontoh siapa kita bisa lihat kemarin di Tebu Irang bagaimana ahlak seorang Kiai Anwar Mansur Kiai Kafabihi itu santrinya 30 ribu ada yang hafal Qur'an ada yang hafal Alwiyah rekam jejak pesantrennya dari dulu ya Fihdmatil ilmi wa ahli kita lihat di masa sebelumnya mungkin misalnya Kiai Maimun Zuber tapi apakah yang begitu hanya kita dapat di pesantren iya sebetulnya Habib kalau orang sekarang itu kan gak harus hanya di pesantren itu kan bisa dilihat dengan semua sarana kemudian kita bisa lihat Youtube bagaimana seorang mufti besar di Mesir seali jumlah orang yang begitu memberi warna kepada usul fikir saya yang saya belum pernah melihat tanpa saya mengecilkan siapapun orang yang mengaduk ngaduk fikir usul fikir mantik itu seindah seali jumlah sependek ilmu yang saya miliki sependek wawasan yang pernah saya temui di dunia sampai hari ini saya belum pernah melihat ada orang itu membuat olahan dari bahan dasar fikir lintas madhab usul fikir mantik itu melebihi apa yang dilakukan oleh syari jumlah saya tidak pernah melihat orang mengajarkan kitab hikam tasawuf itu mengedepankan aspek ilmi tasawuf kan lebih banyak kepada karoma halak daub tapi jarang tasawuf itu dibawa kerana ilmi seperti yang dilakukan oleh profesor dokter muhammad sa'id ramadhan buti anda kan bisa membeli itu tidak usah beli download sarah hikam yang 5 jilid itu punya syekh buti coba kita lihat itu semua narasi yang singkat dalam hikam itu memiliki sandaran hadis sandaran kur'an sandaran fikih logika mantik yang lurus tidak ada disitu banyak bicara tentang karomahisiyah tapi lebih kepada maknawiyah keindahan tasawuf dua orang yang memberi pengaruh kepada saya saya itu dalam hidup habib ya keseharian saya sebetulnya itu paling suka ngajar di tiga hal ini fikih dan usul fikih diaduk-aduk dengan ilmu kalam juga asyari maturidi kemudian yang ketiga tasawuf itu paling saya gemari dua orang ini yang boleh saya katakan itulah yang memberi warna kepada saya jadi kalau para pemirsa melihat saya dimana-mana itu sebenarnya bukan saya saya hanya sedang menerjemahkan apa yang saya lihat dari sehari jumlah di masanya apa yang ada dari seh Ramadan buti di masanya ya saya tambahin sasa sedikit kasih topping-topping sedikit supaya es krim itu menarik itu aja itu dua orang yang begitu punya pengaruh kuat dalam hidup saya itu taslim betul saya share di whatsapp saya di instagram pesantren saya bagaimana sehari jumlah ketika habib umar bin hafiz memasuki majelis beliau di Cairo dia bilang sama murid-murid beliau itu yang duduk itu kalian tunggu ya majelis belum selesai sebentar lagi akan datang waliyun min awliya ilah itu nasnya sehari jumlah seh Ramadan buti lihat habib ali zenal abidin itu ngajar di damaskus dia datang habib ali itu merasa kalah mental beliau berhenti dari majelisnya beliau sambut itu prof sa'id Ramadan buti kata habib ali zenal abidin guru saya berhenti ngajar gak mungkin orang seperti saya itu duduk di hadapan profesor muhammad sa'id Ramadan buti apa yang terjadi dorong-dorongan majelis kata habib ali saya sudah selesai saya berhenti saya gak mau kata profesor sa'id Ramadan buti saya datang hari ini untuk belajar dari orang yang saya percaya ilmunya beliau duduk di bawah itu gak mau di atas kursi karena beliau datang sebagai tori bulu ilmi orang-orang yang kayak gini masa gak tahu sejarahnya benny alawi gitu loh sesederhana itu habib saya hanya tidak ingin barokah ilmu saya itu kemudian saya merasa lebih tinggi dari beliau-beliau soal kebenaran ilmiah apakah ini nyambung nasab atau tidak itu anda seperti berobat ke dokter ya tinggal anda lihat rekam jejak dokter itu ya dokter yang ahli itu biasanya membatasi diri untuk tidak terlalu jauh masuk kepada sesuatu yang bukan bidangnya saya kalau ditanya DNA itu gak jawab habib loh saya belajarnya fa'il marfu tapi kan banyak sekarang orang itu yang kemudian bicara tentang DNA bicara seakan-akan itu semua menjadi satu ilmu pengetahuan yang luar biasa saya selalu mengikuti seperti itu dan saya percaya habib ya orang ketiga punya spesialisasi ilmu itu tidak berbicara di luar ranah yang jauh dari bidangnya guru saya itu bilang begini dokter spesialis jantung itu kadang-kadang menolak untuk mengobati orang yang sakit korengan saya juga pernah mengalami itu ayah saya itu punya sakit jantung habib jadi setiap bulan itu ke dokter satu ketiga saya itu merasa agak demam saya bilang sama dokter saya resepin obat patent untuk flu kata dokter gak bisa kamu ke dokter internis aja di samping kan dokternya dokter gak bisa saya spesialis jantung dokter spesialis jantung itu tidak mau meresepkan penyakit yang di luar spesialisasinya hanya orang yang gak jelas di pinggir jalan habib yang mengatakan racikannya itu bisa menyembuhkan semua penyakit jadi kita itu tradisi santri itu jangan cuman dipelajari habib diamalkan saya ketika ada ribut-ribut nasab bani alawi itu selalu membayangkan guru-guru mulia saya kalau saya kemudian mengikuti sesuatu yang boleh jadi saya salah gitu loh lalu bagaimana nanti dengan guru saya gitu loh apakah saya akan mendapatkan keberkahan jangan orang mengatakan ini karena saya membaca buku ini memang orang lain gak baca buku itu gitu loh kalau anda bisa pintar dengan bertambahnya waktu orang lain juga bisa pintar dengan bertambahnya waktu kalau saya bisa belajar misalnya dulu di Mesir sekian tahun kan saya tidak boleh merendahkan usatrido karena usatrido juga punya waktu yang sama belajar di negeri yang lain bertemu dengan orang lain yang boleh jadi ukuran ilmunya pada akhirnya akan menjadi sama gitu loh itu habib cuman hanya beda bidang spesialis aja bidang spesialis aja nah itu yang harus kita ingat sebagai apa ini santri sebagai murid yang mengaku as wajah mengaku hidup dalam tradisi pesantren pagi membawa-bawa nama nahdotil ulama itu saya pikir bukan sekedar srogan gitu loh tapi implementasi yang menjadi keyakinan keseharian Masya Allah Gus ini teh beneran loh luar biasa dan teh kalau sudah di nabawi ini selalu enak racikannya cuman ini kagak pakai gula Masya Allah biar biar lebih sehat tapi kalau mau gula bisa udah manis kok bisa aja ada poin penting kita juga pengen tanyakan ke kefaiz jadi beliau subhanallah ya dari Masya yang tadi disebutkan dengan kaitannya nih sebentar lagi kita masuk bulan maulid nabi betul nah ini kan ulama-ulama yang tadi disebutkan mereka bisa seperti itu kan pasti apa namanya sebagai representasi Rasulullah gitu Allah nah kita nih pengen kefaiz agar bulan maulid kali ini nih jadi momentum umat Islam secara umum untuk bisa lebih dalam lagi memaknai hidup Rasulullah s.a.w. dari berbagai sisi agar paling tidak apa yang telah dirasakan oleh para ulama-ulama besar tadi dengan berada di jalan Rasulullah ini juga bisa lebih kita semarakan untuk muslimin pada umumnya saya ingin menjawab yang pertama begini Ustadz Ridho tidak ada di dunia ini ulama yang punya sikoh kobul umum besar punya rekam jejak ilmu yang tidak berbicara tentang maulid nabi satu semua berbicara tentang maulid nabi jangan berpikir bahwa ahli hadis itu kemudian pasti bertentangan dengan maulid nabi karena ada hadis kulubit adol alam misalnya kan itu dipahami oleh masyarakat soalnya kalau ahli tasawuf itu pasti gak ngerti hadis dan kalau ahli hadis itu pasti bermusuhan dengan tasawuf gak begitu apalagi apa istilah yang mereka buat maaf ini sunnah apa bukan iya nanti mungkin kita bikin episode tersendiri tentang makna sunnah itu apa yang sekarang itu terdegradasi menjadi sesuatu yang buruk seperti pelangi jadi LGBT padahal pelangi itu kan indah gitu kemudian diasosiasikan seperti itu nah ini Habib kalau menjawab ya pertanyaan Satridho tadi kita lihatlah Imam As-Sahawi misalnya Al-Hafidh Al-Iraqi bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu luar biasa bicara tentang perayaan maulid dan gak ada mereka yang mengatakan ini bahkan bukan sesuatu yang mubah saja bahkan mandub harus penting itu diksi yang tidak pernah terpisah dari semua yang difatwakan oleh beliau oleh karena itu saya juga begitu saya memahami maulid itu paling indah itu itu dari tiga perkataan ulama besar mudah-mudahan waktunya cukup untuk tiga-tiganya yang pertama yang pertama itu adalah yang pertama yang tidak pernah saya lupakan ini adalah As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah beliau itu sederhana kok mengatakan bahwa perayaan maulid itu ini masyru bagian dari agama karena itu adalah ihya menghidupkan zikroyat kenangan masa lalu dan menghidupkan zikroyat itu itu kan bagian dari ajaran agama Islam beliau ingin katakan bahwa maulid itu seperti ibadah haji ini jangan sampai kurang wawasan nih terus besok oh kata Muhammad Faiz maulid sama dengan haji gak pernah ngerti ibadah haji gak pernah ngerti ini istiara bahkan bahasa Indonesia barusan yang tapi kata beliau maulid itu esensinya kan sebenarnya ihya menghidupkan zikroyat kenangan masa lalu oleh karena itu menghidupkan sejarah masa lalu itu kata beliau itu bagian dari ajaran agama mana buktinya Sayyid Muhammad Al-Maliki beliau jawab dengan rugas ibadah haji itu kan zikroyat tawaf itu asalnya apa sayy itu asalnya apa melempar jumroh itu apa ini kan membangkitkan kenangan masa lalu orang itu hidup bermula dari masjid dia tawaf tuh kan Bunda Hajar melihat doa tapi gak cukup dengan doa harus ikhtiar namanya sayy ikhtiarnya juga jangan sekali Habib 7 kali kalau Ustaz Tridob kata istrinya Bang usaha dong Bang keluar gue kayaknya gak bisa usaha karena cuma sekali kata imdanya naik ke ketinggian ada gak kehidupan di sini oh gak ada dia lihat bukit yang satunya mungkin dari sana di sana gak ada juga balik lagi kan jangan-jangan tadi saya ada yang salah lihat itu sayy ini kan menjadikan semangat esensi haji haji itu kan mengajarkan itu Habib kepada kita nah maka kata Suyid Muhammad Al-Maliki ini yang namanya maulid nabi itu kan sedang ihya menghidupkan sejarah lama itu satu sisi jadi kalau orang mau merayakan maulid ya harus dipahami dalam bagian itu menghidupkan keindahan Rasulullah menghidupkan ahlak Rasulullah bagaimana saya bisa melihat nabi kalau jadi suami itu kayak apa jangan sampai kita ini kayak nabi kalau lagi nambah istri begitu istrinya kenapa istrinya nampak sunnah Rasulullah tapi sholatnya enggak mirip puasanya jauh kata-katanya nah ini kan cara mendidiknya jauh jadi kita kalau mengajakan maulid nabi ini kan banyak orang yang salah paham Habib coba kita lihat di teman-teman wahabi kita itu kadang-kadang kalau menggiri gambaran maulid maulid itu ada joget-joget ada minuman keras maulid di mana saya ini orang penggemar maulid bahkan yang paling ekstrim pun di timur tengah ya enggak ada lah orang mulutan sambil pegang minuman karena disitu yutlah Al-Quran Al-Quran dibaca oleh karena itu kita juga harus melakukan koreksi ke dalam ini adalah ihya' li dikrayat jadi nanti Habib ya maulid ini nama Rasulullah itu harus lebih banyak disebut jangan sampai perayaan maulid nama capres lebih banyak terdengar dari nama Rasulullah gitu loh karena itu ajaran guru kita ini adalah ihya' li dikrayat itu satu kata Syed Muhammad Maliki kata sehari Jum'ah nih sehari Jum'ah itu sederhana ngomongnya dulu kata beliau yang namanya maulid itu itlalatun ungkapan ekspresi lirrohmah al-ilahiyah bukankah setiap kita mendapatkan rahmat Allah kita perlu mengekspresikan kegembiraan itu adakah rahmat yang lebih besar dari datangnya Rasulullah salallahu alaihi wasalam wa ma'ar salnaka ilah rahmatan nah oleh karena itu ketiga perayaan maulid cermin bahwa nabi itu adalah nabi yurrohmah sariatnya itu adalah sariat yang rahmat itu juga harus sampai Habib nah ketiga dalam koridor ini saya bisa lah Habib diajak berdebat sampai kiamat kurang satu menit untuk mempertahankan maulid nabi itu selama dalam koridor seperti ini makanya kalau di tarif itu maulid namanya majlis siratun nabi majlis siratun nabi oleh karena itu dari dua ini kita tarik ke satu nih sayhul azhar ini adalah orang Tunisia bukan orang Mesir yang karena kedalaman ilmunya itu disepakati ya di masa lalu dulu sayhul azhar itu tidak harus orang Mesir tapi anggota dari hai ah kibar ulama yang dipilih sayh Hussein Khidr ini orang Tunis yang sangat alim itu beliau sederhana kok menggambarkan maulid bahwa maulid itu tidak lebih dari apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sahabat nabi itu apa kerjanya ngajarin siratun nabi iya kan nabi dulu sahabat itu Masya Allah abd'i Sayyidina Abdullah ibn Umar itu ingin miru nabi pada setiap apa yang bisa ditiru cukuran rambutnya model sendalnya kan nge-fence sama Rasulullah dan ini penting ketika kita nge-fence dengan pakaian nabi itu bukan mengada-ngada ini kan banyak orang sekarang nih jangan kearap-arapan apa yang salah dengan kearap-arapan Habib bisa lihat kan saya jarang pakai jubah Habib mungkin enggak pernah ya hidup saya itu sarung ya begini pakai peci tapi ketika ada orang pakai jubah kemudian saya tanya kenapa ini paham saya ini bajunya orang Arab nabi itu orang Arab ya dapat pahala ya ya tergantung tadi kalau kata bahasa karena dia kan memakai itu karena mahabbah kepada Rasulullah gitu loh ketika dorongannya mahabbah ya silahkan tapi kalau dorongannya kemudian merendahkan orang yang tidak berjubah itu juga saya perangi gitu loh tidak akan masuk surga kecuali yang jubahannya saya perangi saya juga bangkit kayak gitu sama kan Habib pakai siwak saya tidak pernah memerangi siwak tapi orang yang bersiwak itu juga bisa menghargai orang yang pakai pasta gigi karena perintah Rasul itu kan ma'aninya banyak Habib ya ini kan ini kan sederhana saja saya belajar fikih misalnya Imam Abu Hanifah itu dalam konsep zakat itu lebar betul karena beliau tidak pernah mengartikan kambing itu sebagai kambing tapi menjadi ukuran sementara Imam Shafi'i itu kambing ya kambing unta ya unta kenapa Imam Shafi'i hidupnya itu cuma melihat binatang dua itu Imam Abu Hanifah di Irak melihat nih ada binatang bukan unta bukan sapi dan bukan kerbau tetapi memiliki nilai ekonomi yang sama kalau tidak keluar zakat dimana keadilannya lihat nih ini kan bukan liberal bukan tapi dia hanya melihat loh maslahat dalam madab Shafi'i petani itu wajib zakat kalau dia menanam tanaman pokok zakat padi tanpa dijual panen padinya diambil setiap hom satu diambil sama Rasulullah sebagai kewajiban membayar zakat kalau orang nanam anggrek bunga tulip lihat ini kan persepsi saja kata Imam Abu Hanifah ayatnya cuma bilang mimma akhrajna yang dikeluarkan dari bumi ini tulip anggrek ada zakat sama dengan orang berpikir saya tidak siwakan tapi saya gusuk gigi pertanyaannya adalah siwak itu fidatihi ibadah siwaknya apa bersih mulutnya bersih mulutnya nah sama kan Habib ya jadi kita ini ketika memandang maulid ngeliat esensi itu kita ini sering salah Habib disuruh mencontoh hidup seperti zaman Rasulullah enggak kita enggak pernah disuruh hidup kayak zaman Nabi kayak zaman sahabat enggak ada kita disuruh hidup kayak Nabi oke gitu loh Nabi apa hidupnya ia ngajarin ahlak barzanji sama simtudror isinya apa sama kan kita belajar dulu kecil itu barzanji Nabi itu yaksifunah laihi Nabi itu enggak pernah rewel sadidil haya wattawadu kalau da'ahul miskin ajabah nah itu kan ahlak dulu sahabat kan ngomong Sayyidina Abu Bakar radiyallahu hanu cerita sama anaknya anakku Rasulullah begini begini sekarang kita baca itu ya kan nanti sahabat muji Rasulullah bilang anakku Nabi itu enggak ada yang lebih hebat apa bedanya dengan saya ngomong sekarang anta samsun anta badrun sekarang samsun itu Tuhan iya bukan enggak kan makhluk kan badrun itu apa salahnya saya menyamakan Rasulullah dengan matahari pakai balagoh itu kan karena ada wajusibahnya wajusibahnya apa ya lihat ketiga ini Nabi itu ya lebih berhak dari matahari matahari cuma ngasih sinar dunia ini ngasih sinar minat bulumat jadi kalau ada orang yang mempermasalkan maulid Nabi dalam bentuk rasa syukur pendidikan dan sebagainya itu mungkin ya artinya dua ini yang pokok dari maulid yang pertama kita mempelajari tata cara hidup bagi Nabi Muhammad yang kedua adalah ekspresi kebahagiaan kita karena kelahiran bagi Nabi Muhammad tapi banyak pertanyaan kenapa kok maulid dirayakan sepanjang bulan bahkan bisa sampai dua bulan bahkan ada seminggu sekali kalau ada pertanyaan kenapa haulnya Nabi enggak diadakan kenapa haulnya enggak diadakan atau tidak Nabi kenapa enggak tahlilan kita itu menarik memang luar biasa saya ketemu dengan Habib Isha itu jadi dapat banyak bocoran saya enggak pernah membayangkan ada orang bertanya seperti ini tapi mungkin Habib Isha temannya banyak ya sesederhana itu Habib ya ya kalau kita lihat maulidnya Nabi dengan wafatnya Nabi kalau orang itu orang alim itu Habib ya enggak ada maulidnya kita rayakan tapi haulnya karena saya tidak pernah tahu Habib si A ini benar orang baik baik apa enggak kita semua berharap dapat khusnul khotimah tapi tidak menutup kemungkinan ada yang su'ul khotimah maka untuk menetapkan orang ini baik atau buruk tunggu sampai meninggal itu ayah saya praktekkan banyak sekali orang mau nulis biografi ayah saya ayah saya melarang kata saya tunggu nanti kalau saya sudah ada di kuburan kamu tulis tentang saya karena saya tidak pernah la uzakki ala nafsim saya enggak pernah tahu saya berharap dapat khusnul khotimah tapi apa saya nanti akan lurus sampai akhir hayat jangan jangan sampai kata ayah saya dulu itu saya ditulis biografinya umur 40 di launching ibarat sekarang tahu-tahu umur 70 ditangkap KPK gitu artinya apa ini penting kenapa kemudian Rasulullah itu berbeda dengan ulama kalau ulama kalau Rasulullah kelahirannya saja ini kelahiran kita ini kan penting sholat tahajud kalau Rasulullah dari lahir sudah mulia kita ini penting sholat kita penting puasa tapi kalau enggak ada nabi enggak bakal enggak tahu itu kan sebetulnya orang itu kan enggak sabaran untuk paham itu ada ibarat kalau bukan karena Rasulullah kami tidak ciptakan dalam semesta orang yang suka ini hulu berlebihan ini enggak paham bahasa sastra ini enggak paham bahasa subtansi Allah menciptakan malekat manusia jin untuk apa liyak budun untuk mereka beribadah kepada saya memang Habib tahu ibadah kalau enggak ada Rasulullah padahal mungkin kayaknya dia sendiri ngomong sama istrinya aku enggak bisa hidup tatap aku enggak bisa hidup tatap artinya apa padahal dia bisa hidup tapi dia akan kehilangan kesempurnaannya sebagai manusia itu sesederhana itu Habib kalau kita pakai bahasa cinta cuman kalau sudah bahasanya ini bid'ah ini orang yang sesat itu ngeliatnya selalu dengan kata-kata yang salah padahal Imam Malik itu ngajarin kaidah kata Imam Malik kalau ada kata-kata apapun yang keluar dari orang yang beriman 100 kata 99 mengandung kekufuran yang satu tetap bisa diartikan keimanan kita bawa alal iman ini banyak kan orang sekarang mempersalakan orang teriak Yah Hussein orang Mesir itu suka gitu orang Mesir itu dulu kalau ada apa-apa itu saya badawi misalnya yang kita baca bi rosulilahi wabadawi ada petir itu nenek-nenek tua yang saya di Mesir teriak ya badawi itu enggak ada guru-guru saya dulu orang-orang alim Mesir mengatakan eh musyrik habib teriak Yah Hussein Yah Hassan dipermasalahkan tapi ya kuts kan sama sama-sama mahluk Masjidil Aksu mahluk bukan mahluk terus kita bilang Masjidil Aksu ya tarim mu'ah lahum enggak iya sama kenapa saya misalnya mohon maaf ya misalnya ada satu kampung saya gitu ya kenapa saya rumah saya di Jagakarsa kenapa saya kok ya tarim kok ya enggak ya Jagakarsa karena kan ini sebenarnya babut tawassul aja iya kan ini bicara tentang majas dan hakikat yang di Quran itu sama-sama diberi peluang ketika kayak saya misalnya mengekspresikan itu setelah itu kecintaan saya kepada Saidina Hasan dan Hussein itu bisa menyatukan dengan semua orang yang beriman enggak usah Allah yang menyatukan itu Allah iya bener sih bener sih menyatukan Allah itu kan hakikat wasilahnya kan ada Allah ya tawaffal anfusahina mautihah sebaliknya kul ya tawaffakum malakul mauti siapa sih sebenarnya yang matikan kita malekat apa Allah nih sebetulnya ini Allah alasabiril haqqah malekat maut alasabiril majas saya menyebut puji-pujian dalam maulid ya Hussein ya Hasan ya Badawi ya apapun ya tarim itu adalah bagian dari tawassul saya kepada asyia yang memang ini mahbubah indahullah ini barangkali ada pemirsa yang belum paham tadi dua ayat tadi dibacakan yang ayat pertama menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil nyawa seseorang yang kedua bahwa Allah menjelaskan yang mengambil adalah malekat maut nah ini menjelaskan bahwa sesuatu itu ada tawassul ada wasilahnya itu apa penghubung penghubung gak sama Habib sekarang banyak orang kan nyebut nama Nabi Muhammad tuh Muhammad 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 gitu saya tuh gak terima lalu dipermasalahkan kan ada kan kajian itu judulnya itu apa hukumnya membaca sayidina kepada Rasul itu saya berpikir itu kadang-kadang saya pikir ini yang salah ini apa ketua masjidnya apa ustadnya apa hadirinya gitu memang dua-duanya ada memang dua-duanya ada ini dalam hadis Nabi mengatakan anak sayidu waladi adam ya walafahor bukan untuk dibangga-bangga yang realitanya saya sayidu waladi adam tapi ketiga ada sebagian orang-orang Arab mengatakan Rasulullah antasayiduna itu Nabi gak mau Nabi bilang asayidu Allah lihat nih ini orang kadang-kadang ngajinya tuh gak hatam Habib baca hadis satu jadi mufti atau pengajian belum selesai dipulang belum hatam semuanya padahal kita lihat nih semua hadis yang Rasulullah menolak untuk disebut sayid itu kalau kita baca misal di Sunan Abi Daud misalnya itu ditulis babu karohiyatid tamaduh bab makruhnya orang cari muka pansos mau cari muka antasayiduna gini-gini padahal hatinya kata Nabi gak gitu orang ini kayaknya itu kan kita harus paham loh masa saya lebih paham dari Imam Abi Daud wah hadis itu ada di Sunan Abi Daud Abi Sunan Abi Daud meletakkan itu babu karohiyatid tamaduh tetapi semua ulama mengatakan bahwa mengucapkan sayidina itu lebih afdol daripada tanpa sayidina Imam Romli misalnya As-Syafi'is-Sagir ini itu kan Imam Besar logikanya nyambung Kata beliau kalau saya ngomong Allahumma sholli ala Muhammad itu dapat pahala sholawat nih dapat pahala perintah Allah kan ya shollu alaihi wasallimu taslimah kamu sholawat sama Nabi saya ngomong Allahumma sholli ala Muhammad dapat tuh pahala taat saya saya tambahin ala sayidina Muhammad Muhammad dapat ahlak dan mengedepankan ahlak itu adalah mazhabnya semua orang alim dimulai dari sayidina Abu Bakar dimulai dari sayidina Ali sayidina Abu Bakar ketiga maraudil maut Rasulullah itu kan Nabi itu asar terakhir Nabi itu agak merasa enakan badan Nabi keluar dan itulah keluarnya Rasulullah dihadapan umat terakhir kali sebelum beliau wafat karena Nabi itu keluar dari rumahnya raudhoh sekarang itu maka sayidina Abu Bakar ngeliat itu Nabi itu memberi isarat an maka naka kamu tetap jadi imam jangan mundur Nabi ngomong jelas mundur sayidina Abu Bakar Rasulullah selesai sholat ngasih tau nanti jadi hilaf di dalam fikir itu makmum itu berjamah dengan Abu Bakar Abu Bakar seolah berjamah dengan Rasulullah itu belakangan itu bagian pikirnya kapan-kapan kalau diundang lagi sama Nabawi tapi harus diundang lagi yang dipermasalahan sama Nabi setelah Rasulullah itu setelah sayidina Abu Bakar itu mundur tidak taat dengan perintah Rasulullah an maka naka tetap di tempatmu sebagai imam ditanya kamu kenapa sih kata Nabi kan udah saya bilang disitu mundur juga maka nalibni abiku hafata makana makana libni abi kuhafata ayatakadamabaina yadai Rasulullah gak pantas buat anaknya Abu Kuhafa ayahnya Abu Bakar untuk sholat di depan Rasulullah itu ahlak kalau saya enggak enggak mundur saya syukur-syukur ada yang ngerekam kan nabawi TV liap lo baru tau gue imam siapa makmumnya Rasulullah itu gak masuk dalam logika ahlak dan hatinya seorang Abu Bakar as-siddiq r.a sedina ali sulhul hudabiyah iya kan kita bacakan sejarah itu iya kan suhail bin amr itu safir apa dubesnya Quraish itu kan gak mau ketiga perjanjian min muhammadin rasulillah ila suhail bin amr kalau saya ngakui anda rasulullah saya masuk islam dong hapus rasul kan ngapus bener-bener kata nabi kita harus seimbang egaliter lihat rasulullah min muhammadin ibni abdillah bila suhail bin amr yang disuruh ngapus siapa dihapus enggak gak mau dihapus sampai rasulullah menghapus sendiri kata nabi kamu kenapa enggak mau menghapus saya enggak mungkin menghapus kata-kata rasulillah ini pesan sama talib ilmiah dulu guru saya itu wasiat kalau ngaji kalau nulis ilmu semaksimal mungkin jangan pakai tip ek karena dulu pakai nulis habib saya dulu sampai kuliah tamat habib enggak punya laptop habib hanya nulis dengan tangan itu dulu saya diajarin barokah ilmu sama guru saya jadi saya kalau nulis itu pakai kertas maunya HVS tapi kan enggak ada garisnya itu saya ambil kertas yang ada garisnya saya tebelin kemudian saya kasih klip disini saya nulis itu ngambil bayangan supaya lurus tujuannya tujuannya supaya rata ini namanya ahlak yang kedua kata guru saya kalau salah jangan di tip ek saya bilang ya kan mesti salah apa harus saya buang kertasnya mubazir jangan pakai tip ek jangan mubazir gimana caranya sebelum nulis mikir sebelum nulis baca bismillah ya setiap kalimat baca bismillah akhirnya saya terlatih dengan guru saya satu di Mesir itu saya bisa nulis seratus halaman di masa itu tanpa ada tip ek tanpa ada salah tapi ya dari isa sampai subuh habib karena begitu ngantuk sedikit kopi begitu ngantuk sedikit kopi ini jadi teman saya bilang banyak banget minum kopi ini kopi pahala kepada Allah karena dengan adanya kopi ini wasilah saya nulis gak salah itu ahlak itu saya belajar dari seluruh berarti ngapus kata-kata Rasulullah mohon maaf sekarang ada anak ujian nulis si roh nabi salah dicoret nama Rasulullah itu dicoret dicoret begini lo bagaimana nama nabi ditanda silang betul kan dia mau menyelamatkan jawaban ujiannya jawaban saya prof yang bener yang di bawah yang atas salah tapi dengan mengorbankan ahlak kepada Rasulullah jadi wajar kan habib kalau Kiai model sekarang tuh gebetnya kayak saya sementara Kiai-Kiai dulu tuh luar biasa ilmunya karena mereka menjaga ahlak sebelum ilmu ya Allah jizakumlah khair Gus Fahiz atas ilmunya banyak sekali nih kalau dijadiin kuliah udah 3 SKS mungkin kita 2 jam duduk sama Gus Fahiz Masya Allah gimana Saterido ya udah gak harus gimana lagi pokoknya kita udah dapet semuanya dan harus kita bikin part selanjutnya part selanjutnya gak cukup sampai disini aja saldo bersama Gus Fahiz siap saldo bersama Gus Fahiz dan gak apa-apa nanti kita syutingnya di Darrohman boleh ahlan wasahlan di Darrohman tapi kalau bisa syutingnya malam Habib ya karena saya tidak punya studio yang bagus kalau siang banyak santri ada santri lewat ada azan ada solawat dari masjid tapi kalau seandainya habis isa sampai subuh untuk nabawi ahlan wasahlan Alhamdulillah kita single Habib Muhsin aja itu mananya insya Allah biasa keluar udah jauh-jauh saya yang terima kasih saya selalu bilang sama Habib Muhsin bahkan waktu kemarin Habib bilang saya mau ngundang Gus Fahiz acara bukan saya yang mengemis untuk diundang ya iya kan mencintai namanya sudah nabawi TV orang-orangnya zuriah nabi kurang karomah apa kurang penghormatan apa saya bisa duduk disini salam buat abad insya Allah Habib insya Allah Habib insya Allah takzim dan beliau senantiasa dijaga terus amin amin insya Allah jazakallah saya juga pakai pasta gigi cuma gak saya sebut karena belum masuk promosi jadi sama-sama kan Habib habib isa mengajarkan kepada saya itu meniru nabi siwaknya ada tutupnya insya Allah kadang-kadang kita siwak itu juga gak berah habis nginiin gigi ditaruh di saja ada masjid jadi kita juga harus kritik ke dalam nah jadi Habib saya senang sekali inilah terjemah siwak modern siwak milenial Habib kalau melihat teman-teman saya pakai pasta gigi itu adalah orang yang mengikuti sunnah alhamdulillah alhamdulillah makasih Pak Yagis makasih Ustaz Ridho juga jauh-jauh dari Tanggerang ini ini lebih jauh lagi makasih buat seluruh crew yang membantu makasih juga buat yang menyimak sampai sejauh ini dan jadi wasilah hidayah buat kita amin 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 selamat menikmati selamat menikmati